Intro Halo selamat pagi dan apa kabar anda saudara? Senang sekali akhirnya saya Putri Mutami kembali hadir menjumpai anda dalam program Sapa Ambon. Nah saudara seperti yang kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki perayaan Natal dan juga tahun baru. Di kota Ambon sendiri kalau saudara melihat ya di jalanan sudah banyak sekali dihiasi dengan ornamen-ornamel Natal. Dan berbagai gedung pun disini juga sudah dihiasi dengan pohon Natal dan berbagai ornamen Natal lainnya. Nah saudara tamu saya kali ini mungkin saja bisa memberikan rekomendasi bagi anda yang mungkin masih bingung ingin menghabiskan malam Natal dan juga tahun baru di mana. Dan hari ini kita akan membahas mengenai persiapan Hotel Santika Premier Ambon dalam menyongsong Natal dan juga tahun baru. Langsung saja kita sapa ada Kak Audra Patiasina selaku sales manager Hotel Santika Premier Ambon. Kak Audra selamat pagi. Selamat pagi Kak Putri dan juga teman setia dan juga sahabat Kompas TV dimana pun berada. Salam kenal ya. Apa kabar nih Kak pagi ini? Luar biasa Kak Putri apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Oh iya Kak sebentar lagi kita akan memasuki Natal dan juga tahun baru tinggal menghitung hari aja nih. Betul ya. Nah sahabat Kompas TV dirumah mungkin pengen tahu apa saja sih yang sudah disiapkan Hotel Santika Premier Ambon dalam menyongsong Natal dan juga tahun baru kali ini Kak. Baik Kak Putri tentunya kita berdiri udah 6 tahun ya Kak dan tiap tahunnya pasti kita memberikan hal yang terbaik yang diinginkan oleh masyarakat Kota Ambon itu sendiri. Dari dimulai dari awal tahun kita sudah heboh dengan dekorasi ya udah mulai dari pas masuk tuh udah kelihatan tuh lampu-lampunya pohon Natalnya sampai ke kita punya lantai 5 di resto juga sama ke lantai 6 ketika tamu-tamu check-in merasakan vibes untuk Natal Tahun Baru juga ada. Jadi dari sisi dekorasi kita juga memberikan vibes yang homey tapi juga wah tadi seperti ngeputri. Selayaknya kami Hotel Santika Premier Ambon bintang 4 di kota ini itu sih dari dekorasi kemudian kami juga yang paling heboh ini juga tiap bulannya kami berkomitmen untuk memberikan menu-menu spesial. Setiap bulannya ya Kak. Betul banget dan tentunya di bulan Desember juga ada menu spesial yang kami kasih baik itu makanan dan minuman. Nah khusus memang dalam bulan ini kita memberikan khusus minuman nih spesialnya tuh karena ada warna-warna Natalnya. Nah seperti ini nih nanti ya. Aduh ini udah datang minuman yang spesial nih katanya. Kalau udah boleh diceritakan ini minuman apa saja dan namanya apa nih Kak? Yes. Kalau yang ini ada red light. Thank you ya Adila. Terima kasih. Ini red light dan ini The Grinch. Jadi ada ambience untuk Natalnya. Dimana red light atau lampu-lampu Natal yang suka kita pasang. Kemudian ini The Grinch ada satu movie Natal yang terkenal anak-anak ya. Nah ini untuk red light sendiri itu dari papaya, wortel, sama simple syrup. Kalau The Grinch ini sendiri dari nenas, sawi, dan juga simple syrup. Mungkin ini mendefinisikan pohon Natal Kak ya. Betul banget. Nggak up dong kalau nggak coba nih. Yuk kita coba bersama ya sahabat Kompas TV ya. Oke deh. Ini udah pas ya hijau-hijau warnanya ya. Ya sama dong kayak baju. Sehat ya Kak? Sehat, segar banget. Ini ada asem-asemnya dari apa tadi Kak? Nenas. Nenas dicampur sawi ya. Betul. Jadi sehat. Kalau ini papaya sama wortel jadi sayurnya ketutup sama manisnya papaya. Jadi yang nggak suka makan sayur langsung bisa menikmati red light ini yang bisa disajikan dalam bentuk jus gitu. Oke Kak. Ini persiapannya udah mulai dari dekorasi kemudian ada makanan sama minumannya. Nah kita mau tahu juga nih apakah ada program-program khusus yang sudah disiapkan oleh Hotel Santika dalam menjelang Natal dan juga tahun baru Kak? Kalau di tahun-tahun sebelumnya nih ya Kak, kita tuh ada juga menggunakan yang namanya Santeklaus. Kita ngunjungin tapi juga datang ke sini. Nah cuman makin ke sini segmen kita tuh lebih ke keluarga jadi kita bikinnya Christmas Celebration. Christmas Celebration. Ya jadi paket tiba dan Natal untuk keluarga, kolega kantor yang ingin merayakan Natal di Hotel Santika Primer Ampor. Jadi yang ingin merayakan Natal bersama orang terkasih boleh banget di sini ya Kak? Betul banget, mau di pool, pool di sini boleh lihat kita pemandangannya, ada kolam renang, ada ikon kita Jembatan Merah Putih, atau di dalam resto kita Gandaria Restoran, atau toh di lantai 16. Ya rooftopnya ya Kak? Boleh banget, rooftop banget boleh. Itu hanya merogok kocek 200 ribu aja. Per orang? Per orang itu sudah lengkap, termasuk dapat dekorasi pohon Natal, dan juga keyboard. Untuk selengkap itu kayaknya affordable banget ya Kak ya. Banget banget, itu kayak udah bawa diri aja tuh. Terima bersih ceritanya. Oke Kak, mulai dari persiapannya tadi kayaknya mantap banget, lengkap banget nih. Dan bukan gak mungkin kalau terjadi lonjakan pengunjung. Nah gimana sih persiapan Hotel Santika sendiri dalam menghadapi lonjakan pengunjung mungkin yang akan terjadi? Bisa saja. Iya. Actually disini kita, kalau untuk Hotel Santika Premier Ambon sendiri, kami segmennya tuh lebih ke government Kak. Jadi mais, yang mau bikin kegiatan meeting dan lain-lain. Nah kalau untuk segmentasi itu, kita di akhir tahun itu sudah dari November lonjakan full. Kita full okupensi itu dari 90-an ke atas selalu dari November kemarin. Karena dari government, baik itu kementerian, dan juga ada BUMN melakukan semua kegiatan meeting disini. Karena akhir tahun kan. Nah untuk tahun baru menjelang Natal sama tahun baru, kalau Natal sendiri, pada umumnya karena kita segmentasi government, kita disini tidak terlalu lonjakan banget, gak terlalu pick up banget ketika Natal. Karena budaya disini orang Natal tuh lebih banyak menghabiskan di rumah. Di rumah. Palingan disini memang untuk staycation keluarga, tapi lumayan okupensinya bisa 60-an persen. Tapi kalau misalnya nanti di tahun baru itu yang nanti happening banget, karena di mana-mana hotel bakal full gitu kan. Apalagi untuk tahun baru disini kita bikin eventnya juga gila-gilaan sih. Persiapan mateng banget itu kira-kira udah dilakukan sejak berapa lama Kak, kalau boleh tahu? Kalau untuk tahun baru sendiri dari bulan lalu, tapi konsepnya tuh sudah dari pertengahan tahun. Emang udah dipikirin mateng-mateng dulu ya? Ya, karena kalau disini kita bikin event gak sembarang kayak, contoh kayak saya yang bikin idenya ikut selera saya nih, kayaknya bagusnya disini. Siapa yang bikin ide ikut selera nggak? Kita disini analyze pasar banget gitu. Jadi apa sih yang teman-teman muda pengen gitu, kita analyze, kita research, sampai terbentuk satu ide gitu. Jadi dibikirin banget. Kita tahan dulu sebentar, saudara kita jeda sejenak, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kepada-pada tetaplah bersama kami di Sapa Ambar.